Apa yang dilakukan dengan hati, akan selalu sampai ke hati. Begitu juga yang dilakukan Dr. Jailani. Sebagai dokter spesialis bedah plastik di Aceh, Dr. Jailani menyediakan operasi bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki bibir sumbing. Selama menjelani profesinya, sebanyak 5.000 lebih pasien bibir sumbing sudah ia bantu secara gratis. Di tengah tingginya harga pengobatan di Indonesia, Dr. Jailani, dengan penampilannya yang sangat sederhana, hadir untuk merangkul semua kalangan, mulai dari keluarga pasien hingga mahasiswa kedokteran bedah plastik yang sedang menempuh pendidikan dokter di Universitas Kedokteran Sheikh Ah Kuala. Dr. Jailani sejak tahun 2007 hingga 2022, telah menjalani profesinya menjadi dokter bedah plastik yang telah membedah lebih dari 5.000 pasien. Kebanyakan dari pasiennya tersebut berlatar belakang dari keluarga kurang mampu. Meski tidak dibayar, ia rela melakukan operasi bagi anak-anak penderita bibir sumbing dengan harapan mereka bisa kembali tersenyum dengan menatap masa depan yang cemerlang. Menurut salah satu karyawan di Fakultas Bedah Plastik Universitas Siah Kuala Banda Aceh, sosok Dr. Jailani memiliki kepribadian yang asik dan mudah bergaul. Selain menggunakan uang pribadi dan bantuan dari dermawan, untuk segala biaya operasi bibir sumbing, Dr. Jailani juga membangun kerjasama dengan rumah sakit swasta di Banda Aceh agar bisa membayar secara mencicil dengan harga yang murah. Dan baginya menolong sesama merupakan kepuasan batin yang terus ia kerjakan selama ia masih sehat. Dokter kelahiran menasah capa Kabupaten Biren, kita merasa tenang, enak, nyaman, apa yang kita bantu itu menjadi hasil. Dokter kelahiran menasah capa Kabupaten Biren ini merupakan lulusan Universitas Erlangga, Surabaya yang juga memiliki hobi melukis yang terus ia tekuni sebagai bentuk menghilangkan rasa penat. Dari cerita Dr. Jailani kita belajar, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifudin Ainius melaporkan.